Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa saling menyapa pada pagi hari ini untuk bersama-sama menaikkan doa, doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Manis Kau Dengar. Ya Tuhan ku, aku hendak bernyanyi takimu. Selamaku hidup, ya Allah ku, aku hendak bermasmur bagimu. Selagi ku ada Inilah yang ku berdongkan Tuhan ku, aku hendak bernyanyi takimu. 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 Kita akan berdoa. Tuhan kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau menyertai kami di dalam istirahat kami tadi malam. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan, secara bersama-sama kami datang untuk memuji Engkau. Biarlah pujian ini menjadi suatu pujian yang indah dan manis di hadapan Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan sejenak sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan biarlah roh kudus menuntun dan menolong kami untuk semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di saat kami menghadapi masa-masa pandemi seperti ini. Urapi kami semua ya Tuhan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan Alkitab kita. Kita bisa merenungkan sendiri nanti dari dua tawari pasal 20 ayat 1 sampai dengan 37. Namun di sini saya akan membacakan dari dua tawari 20 ayat 3 dan ayat 12. Ayat 3 berbunyi seperti ini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 12. Ya Allah kami tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi dan saya ikut mengalaminya di dalam hidup saya. Yang masih saya ingat sampai dengan saat ini. Suatu peristiwa yang terjadi ketika saya masih kecil. Dan menurut pemikiran saya pada waktu itu, itu adalah peristiwa wabah. Kalau di daerah kami itu namanya pakebluk gitu ya. Karena itu terjadi kepada hampir semua penduduk. Mungkin waktu itu bersifat lokal. Atau mungkin juga ada beberapa wilayah yang terdampak dan mengalaminya. Hanya saja memang media apalagi di daerah pada waktu itu belum sebanyak dan seluas serta sebibas sekarang. Maka saya sebagai anak kecil pada waktu itu kurang mengetahui daerah-daerah mana yang terbapar. Beberapa diantaranya adalah wabah cacingan. Mungkin kalau di kota tidak mengalami atau saya kurang tahu ya. Tapi kalau di daerah saya, kami anak-anak itu pernah mengalami cacingan. Itu hampir semua anak itu cacingan semua. Dan maaf Bapak Ibu, kalau BAB itu yang keluar itu kotorannya sedikit. Tetapi yang keluar itu cacing dan itu masih hidup. Saya itu sampai mengeri gitu ya. Saya mengalami tetangga-tetangga mengalami dan semua mengalami yang namanya anak-anak cacingan. Dan karena peristiwa itu sampai sekarang saya itu trauma kalau melihat cacing. Bahkan pernah suatu ketika walaupun saya sudah kuliah begitu ya, sudah besar. Ketika ditakut-takutin cacing itu saya malamnya bisa demam gitu ya. Karena peristiwa itu terbawa sampai sekarang. Nah setelah itu berlalu. Kemudian ada lagi wabah yang seperti borok korengan gitu ya. Jadi saya peringat ketika bangsa Israel diberitulah oleh Tuhan. Jadi semua orang itu baik anak-anak maupun remaja maupun orang dewasa itu borokan korengan gitu ya. Jadi itu tuh merembet ketika ilu dari koreng itu menetes ke tempat yang lain di badan kita. Dan itu tuh tumbuh jadi semacam luka baru gitu ya. Dan itu tuh menyeluruh gitu. Lalu kemudian yang pernah membuat saya tuh nangis sampai takut kehilangan orang yang saya kasihi itu adalah demam berdarah. Demam berdarah demikian merajalela. Sampai puskesmas tidak menampung rumah sakit-rumah sakit yang ada di daerah di kudus itu juga tidak menampung karena demam berdarah. Nah kok adik saya itu kena dan situasinya tuh sangat sungguh-sungguh seperti detik-detik di mana dia harus mendapatkan transfusi darah begitu ya. Jadi wabah-wabah seperti itu tuh kami pernah mengalaminya. Dan saya kurang ingat berapa bulan wabah tersebut terjadi namun pada akhirnya semua dapat terlalui dengan baik. Dan saya yakin itu semua berkat pertolongan Tuhan dan jeris juang dari pemerintah dan para medis dan juga obat-obatan yang diupayakan oleh para ahli di bidangnya supaya bisa mengobati wabah-wabah tersebut. Nah saat ini yang diperhadapkan pada kita lebih bersifat global lagi bahkan bukan hanya nasional tapi internasional. Pandemi yang lebih mengerikan lagi yang bersifat global menyeluruh mendunia baik dalam hal kesehatan dalam hal ekonomi dunia juga semakin menurun dan krisis akan kecemasan dan ketakutan secara pribadi. Nah kita pun tidak tahu sampai kapan semuanya ini akan berakhir. Tentu kita menjadi takut dan khawatir. Dan hal itu adalah suatu hal yang lumprah, yang wajar karena seolah-olah batas antara hidup dan mati itu tipis sekali. Batas antara sehat dan sakit itu juga tipis sekali. Namun demikian agar kita tidak dikuasai oleh rasa cemas, rasa khawatir dan takut yang bisa mengakibatkan imun tubuh kita menurun di mana saat-saat ini yang kita butuhkan adalah imun tubuh yang bagus. Mari kita mengambil sikap seperti Raja Yusafat. Ketika Raja Yusafat menerima kabar bahwa tiga pasukan telah bersekongkol bersama untuk melawannya dalam suatu serangan besar-besaran, yaitu Bani Muab, Bani Amon, dan orang Meunim, menggabungkan kekuatan untuk menggempur kerajaan Yehuda. Secara manusia, bahaya yang menghampiri mereka itu terlampau besar untuk dapat mereka atasi. Adalah wajar ketika Yusafat menulis, ia menjadi takut. Terkadang permasalahan memang tidak datang sendirian. Seringkali kesulitan itu datangnya bertubi-tubi berombongan seperti pasukan ini. Bahkan yang satu belum selesai sudah datang lagi persoalan yang lain. Misalnya seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemi, kesehatan, belum lagi, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun dalam ketakutan Yusafat tidak berusaha mencari bantuan dari kerajaan yang ada di sekitarnya, atau mempersiapkan diri untuk rute pelarian dirinya, dengan kata lain, Yusafat tidak memilih mengandalkan manusia, baik itu orang lain maupun dirinya. Tetapi yang dilakukannya adalah yang pertama, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saat musuh mulai menyerang kerajaannya, Yusafat mengambil keputusan yang tepat, yaitu tindakan mencari Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Allah yang dapat menolong hidupnya dan bangsanya. Dia tidak mampu menghadapi hal itu sendirian. Yang kedua, mengajak orang lain atau rakyat bersama-sama dengan dirinya untuk berpuasa. Yusafat memerintahkan rakyatnya untuk mencari Tuhan. Dia tidak mau ada rakyat yang tidak mencari Tuhan. Bahkan tidak hanya mencari Tuhan, dia juga memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa. Hal ini menandakan bahwa ada mesbah doa yang dibangun oleh Yusafat bersama dengan seluruh rakyatnya. Mereka berpuasa dan mengarahkan pandangan kepada janji dan pertolongan Tuhan. Lalu yang ketiga, Yusafat menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Dengan mengatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yusafat mengakui bahwa Allah yang berpuasa adalah Allah yang memiliki alam semesta. Kita bisa membacanya sendiri nanti di ayat 6. Dan Allah yang mengatur sejarah hidup bangsa. Maka Allah pula lah yang mengatur hidup manusia. Serta Allah juga lah yang memiliki kuasa untuk menolong hidup manusia. Singkat cerita, kalau nanti kita bisa membacanya semuanya. Karena tindakan Yusafat dan bangsa Yehuda yang mencari Tuhan. Maka mereka menang dengan cara yang unik. Yaitu dengan cara Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di saat ini. Saat kita menghadapi masalah yang tidak kelihatan. Pandemi yang tidak kelihatan ini. C19 ini. Tindakan yang perlu kita lakukan adalah mencari Tuhan. Membangun mesbah doa bersama. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dan jika memungkinkan kita juga bisa melakukan hari puasa bersama. Entah seberapa waktu kita mampu mengambil waktu puasa tersebut. Hal ini menandakan bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Kekuatan kita terbatas. Dan hanya Allah yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Saat kita mencari dia, maka Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Seperti kisah Raja Yusafat ini. Allah membuat musuh-musuhnya saling berperang. Jika dipikir secara manusia, hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi saat kita mencari Tuhan dan menyerahkan apa yang kita hadapi ini kepadanya, maka Allah akan bertindak. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan ketaatan. Dan Allah melakukan tindakannya yang tidak terselami oleh pikiran kita. Dan kiranya apa yang kita lakukan ini berkenan di hati Tuhan. Dan kuasa Allah kiranya juga akan melawat hidup kita dan melawat bangsa kita. Amin. Kita nanti akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat yang akan kita naikkan nanti adalah untuk anak-anak dan untuk pembimbing anak. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian lingku-piku. Terima kasih. Bintu ini dengan sayangku Bintu ini dengan sayangku Bintu ini dengan sayangku Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Yang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran baru Dan mereka juga masih studi secara online Doakan juga untuk para orang tua yang mendampingi Kita doakan juga untuk kepatuhan anak-anak terhadap orang tua Kita memahami bahwa anak-anak itu kalau diajar oleh orang tua Kadang-kadang mereka itu tidak mau Tapi kita doakan supaya mereka menjadi anak-anak yang patuh Kemudian kita doakan untuk pembimbing anak yang sedang mencari pekerjaan Yaitu Saudari Karim dan Saudari Yesika Kemudian selanjutnya kita berdoa untuk pembimbing anak Yang mempersiapkan pengajaran maupun aktivitas dalam penggabdian anak secara online Mari kita naikkan doa ini bersama-sama Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak yang mulai masuk ajaran baru Tuhan Walaupun melalui online Tuhan Tolong Tuhan supaya dia boleh berkonsentrasi di dalam penggabdian pelajaran melalui online Dan dia boleh mengikuti pelajaran sesuai dengan pelajaran yang diperlukan di sekolahnya masing-masing Tolong Tuhan agar anak-anak boleh mematuhi kepada orang tuanya Dia boleh mengikuti apa yang diajarkan dan diajarkan kepada orang tuanya Tuhan kami juga berdoa untuk para pembimbing anak-anak Ya untuk hari dan untuk nombor Yesika yang sedang mencari pekerjaan Tuhan Tolong ya Tuhan biarlah dia Boleh Nanti Dan boleh Kita ya Tuhan akan memberikan pekerjaan baginya ya Tuhan Dan biarlah dia mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya Sesuai dengan yang diinginkannya Tuhan berkati ya Bapak akan pencarian pekerjaan mereka Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk cara pembimbing anak-anak ini Tuhan Khususnya dia yang boleh mempersiapkan apa yang akan diajarkan kepada anak-anak Dan materi-materi yang akan diberikan Tuhan berkati ya Bapak Supaya dia boleh membimbing anak-anak dengan baik atas pimpinan Tuhan Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan selalu mendengar doa kami semua ya Tuhan Karena kami percaya mau mendengar doa kami Di dalam namamu kami berdoa dan kami syukur Amin Amin Melanjutkan ujian kita Sebelum kita menyambung pokok doa berikutnya Selamat menikmati 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 Kita akan berdoa untuk Bapak Indarto Bapak Selamat menikmati 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 Hari ini kita akan berdoa untuk kondisi kesehatan dan ekonomi jemaat maupun masyarakat akibat virus COVID-19 baik yang berpenghasilan harian yang bekerja dengan perusahaan lain maupun yang memiliki usaha sendiri termasuk para pengusaha dan perusahaan-perusahaan kemudian kita juga berdoa untuk pemerintah dan organisasi yang terkait kita akan berdoa untuk Bapak Presiden dan para jajarannya serta Satgas COVID yang sedang mengupayakan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai peraturan selamat PTKM ini yang tercepat teratasi kemudian kita juga berdoa untuk politisi, ormas, dan pemimpin umat agar tetap bergandengan tangan membantu pemerintah untuk mengupayakan penekanan kasus COVID-19. Kemudian kita juga berdoa agar pemberlakuan PTKM darurat selalu efektif dengan rencana-rencana yang akan dibuat selanjutnya, dan terakhir kita berdoa agar proses vaksinasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah agar mencapai minimal sesuai dengan target yang direncanakan Mari Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa Ya Tuhan, kami Pak Geri juga berdoa untuk kondisi kesehatan dan ekonomi jumlahan terus mau tidak mau terus berlangsung dengan pandemi ini kami memberikan doa pada engkau kiranya berkatmu, pelindunganmu ada dan menyertai bagi seluruh jemaat bagi pengharapan dan semua yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan kami melakukan terbaik-baiknya dalam situasi bagaimana kami berdoa pada sumber berkat kami yang melimpahkan di dalam segala kecukupan yang boleh kami butuhkan terbaik-baiknya untuk jajarannya serta saya berkata-kata selamat terbaik-baiknya di dalam segala kecukupan yang terbaik-baiknya di dalam segala kecukupan tidak mudah tidak mudah tidak mudah tidak mudah tidak mudah tidak mudah mungkin itu semua jika semuanya punya pandangan yang sama bahwasannya Pak B.I.I.I.S. tidak kasih tanpa mengambil keurusan Jawa dan Bali dan beberapa kota yang dilakukan PPKM darurat semuanya juga berkandung melakukannya dengan sepatu hati dengan hati-hati dan sekaligus juga menjadikan hati ini dengan baik sehingga PPKM dapat terakhir untuk vaksinasi yang terus diperhatikan dalam menjadikan sesuatu cara untuk menyembuhkan seluruh bangsa Indonesia Tuhan kami rindu Tuhan angka yang diperlukan 70% itu boleh tercapai dan kami semua boleh terlindungi dengan vaksinasi yang dilakukan terima kasih Tuhan kami berdoa pada Engkau Allah yang memiliki Indonesia dan Allah yang sungguh mengasihi Indonesia di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Terima kasih Bapak Ibu selanjutnya kita akan mengangkat lagu Tenanglah Kini Jiwaku Terima kasih Bapak Ibu 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 Pemingkirku Tangan kuji Berhasaku Hatiku Berserah Penuh Tangan kuji Berhasaku Mari kita akan berdoa Yang pertama Untuk masyarakat Indonesia Kita akan mendoakan agar selama pandemi ini Masyarakat kita sadar Dan bisa terus menaati protokol kesehatan Untuk saling menjaga satu sama lain Kita juga mau berdoa Agar masyarakat Indonesia juga patuh Terhadap setiap peraturan yang dibuat Selama PPKM ini Kita juga berdoa agar masyarakat Selalu bijaksana dan tidak mudah Diprovokasi oleh Oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan Situasi pandemi ini Dan berdoa Agar masyarakat bisa punya Kerendahan hati dan kebesaran hati Untuk menerima vaksinasi yang Sedang diupayakan oleh pemerintah Kita juga berdoa Untuk saranan dan perasaran medis Kita berdoa untuk kesehatan Tim medis dari dokter, perawat, karyawan rumah sakit Dan relawan serta keluarga mereka Kita juga berdoa untuk Ketersediaan obat-obatan Peralatan dan sarana lain Yang dibutuhkan oleh para penyintas COVID-19 Kemudian kita juga berdoa Untuk ketersediaan rumah sakit Maupun tempat-tempat lain yang diupayakan pemerintah Untuk menampung pasien COVID-19 Dan juga kita berdoa Agar pasien-pasien yang dirawat Supaya segera pulih Dan bisa kembali ke keluarganya masing-masing Baik, kita akan berdoa Mari kita berdoa Kami mohon pemerintah Kami mohon pemerintah Mengbergang ia Kemanah 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 Berdoa Berdoa Kemanah Tuhan Berdoa Datang Berdoa tapi kami tahu Tuhan betapa selesai orang-orang yang tidak kita melalui kuasa dan memahami mereka benar-benar di dalam masa pandemi ini ada di sempat mereka mereka bersama mereka bersama jadi mereka sedar diri untuk mempiasa berlindungi mereka tidak akan protokol sejati yang mereka bisa mereka kami berdoa melalui doa yang bernilang bersama-sama untuk para medis yang menangani covid ini mereka merubah semuanya mereka menerima dan mereka juga menerima mereka akan menjauhkan dari para dokter penerapan yang akan bawa ya yang diperlukan sarana obat-obat yang diperlukan dengan mendapatkan obat-obat tersebut baik teman-obat mereka mengawal ini mereka yang mereka yang iso man tidak boleh mendapatkan yang diperlukan yang selamat menikmati 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 selamat menikmati